Halo Fensel Lovers, sosok yang bisa diandalkan, alasan BCL bangga menjadi istri Asraf Sinclair. Terima kasih telah subscribe dan tekan tombol lonceng. Tak lupa juga like dan share video ini, supaya lebih banyak orang yang tahu info terbaru dari Fensel TV. Menurut BCL, almarhum Asraf Sinclair bisa melakukan pekerjaan apapun. Dalam video Bunga Citra Lestari alias BCL di akun Youtube-nya, menampilkan momen lebaran baru suaminya. Asraf Sinclair dan keluarga besar pada 2009 kembali menjadi sorotan. Sayangan berjudul The Sinclair Open House, itu diunggah pada 8 Juni 2019. Hingga saat ini, video tersebut sudah ditonton sebanyak 4,1 juta kali. Ini banyak banget, ada keluarga dari bokap-nyokap, ada keluarga dari Malaysia, terus teman-teman. Kata Bunga Citra Lestari. Dalam kesempatan itu, turut menampilkan momen ketika Asraf Sinclair dan Bunga Citra Lestari menyiapkan kue buat para tamu nanti. Sejumlah itu, ada juga momen ketika Asraf Sinclair mengeluarkan sepatuhil seorang kerabatnya yang nyakut di sela-sela kayu di dekat kolam renangnya. Tahu kan kenapa saya nikahin Asraf? Dia bisa semuanya. Dia bisa masukin kue ke dalam oven, motong-motong, masukin kue. Keluarin sepatuhil dari lubang-lubang kayu ini. Dia bisa segala macam. Ucap Bunga Citra Lestari sumeringa. Ini setelah Asraf berpulang akibat serangan jantung. Banyak netizen yang percaya bahwa Asraf benar-benar sudah pergi, meninggalkan BCL dan masyarakat Indonesia. Sebagai netizen juga berbondong-bondong berkomentar di video tersebut. Menonton ulang video ini dan tidak percaya Asraf pergi. Tidak bisa membayangkan bagaimana Bunga dan Noah hidup tanda Pak Asraf. Dia beristirahat dengan tenang. Jadilah kuat ke Bunga dan Noah. Asraf selalu ada di hatimu. Mata seorang netizen di kolom komentar. Tau kan mengapa saya nikahin Asraf? Dia bisa semuanya. It's what blew my heart. Di pempal, netizen lainnya. Nah itulah sedikit alasan BCL mau saya hidup semati dengan Asraf Sinclair. Nah bagaimana menurut kalian? Berikan tagapan dan saran kalian melalui komentar. Tentunya setelah like dan share video ini. Terima kasih.